lau zayinan laluhum filardi walaubu ian laluhum ajma'in ya kalimatnya gitu akan aku hiasi mereka semua di muka bumi disitu kalimatnya itu suma lau zayinan laluhum filardi sungguh benar-benar aku hiasi aku akan menghiasi mereka di muka bumi apa perhiasannya itu pak? nah itu kan yang saya bilang tadi kalau saya misalnya menambahkan disitu menghiasi laku perbuatan apakah itu masuk kategori mengganti atau menambahkan enggak, iya dihiasi dengan contohnya muyasar gitu kan atau menyasar atau jalan lain jadi disitu kan zayinayu zayinan laluhum menghiasi disitu keloyak lau zayinan laluhum filardi akan aku hiasi mereka di muka bumi disitu kan belum kelihatan objek yang dihiasi itu apa di ayat itu tapi di ayat lain ada gitu nah ini analogi sama dengan bismillah tadi di kalimat bismillah tadi itu kan disitu kan cuman bismillahirrohmanirrohim disitu enggak kelihatan disitu yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada dan diadakan maksud saya gitu nantinya itu saya menerjemahkan itu menghiasi laku perbuatan mereka di muka bumi karena di ayat lain ada menyebutkan wazayyana lahumul wazayyana lahumusaiton akmalahum setan menghiasi laku perbuatan akmalahum itu ayat yang berbeda tetapi jadi yang dimaksud aku menghiasi mereka di muka bumi itu adalah perbuatan manusia yang dihiasi gitu tambahkan dalam kurung situ menghiasi laku perbuatan nah itu bisa enggak dikatakan berarti saya ini mengganti ayat mengganti Al-Quran gitu disitu pertanyaannya kan izin sholat ashar semuanya ya para suhu wah suhu